Bawasannya Rasulullah SAW bersabda, Kalau seandainya manusia itu mengetahui apa yang Allah janjikan di adhan, apakah itu jadi muazzinnya? Ataupun dia menjawab adhan itu, seperti yang diucapkan oleh muazzin, kemudian dia segera mengerjakan surat. Begitu juga dengan sab pertama, maksudnya datang di awal waktu. Sab pertama, awal waktu. Bukan jemaah yang kedua, jemaah yang ketiga. Dan ini dimaksud juga di masjid, bukan di rumah. ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَحِيمُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَحِيمُوا عَلَيْهِ لَسْتَحَمُوا Kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali dengan cara mengadakan undian, maka nyisyayam mereka akan berundi. Sampai sebagian salaf mengatakan, andai saja ada orang yang mendahuliku ke saf awal, dan aku tidak mendapatkan tempat lain di saf awal, maka aku bersedia untuk membayar dia dengan seluruh yang aku miliki di dunia ini, agar dia menukar tempatnya dengan aku. Kemudian kata Nabi S.A.W. Dan kalau seandainya mereka tahu pahala yang dijanjikan, balasan, dengan bersegera mengerjakan sholat di awal waktu, maka mereka akan berlumba-lumba bersaing untuk itu. Dan seandainya mereka tahu pahala yang tersimpan pada sholat isyak dan subuh, berjamaah, maka mereka niscaya akan menghadirinya walaupun merangkak. Dan hadis ini hadis suhi riwayatkan Imam Bukhari, Muslim.